Berita selanjutnya saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Porresta Bessemarang berhasil menangkap seorang pria yang viral di media sosial telah menganiaya istri sirih bersama anak balitanya di rumah kos jalan Pergiwaraya, Semarang Utara. Kasus penganiayaan tersebut dipicu masalah selisih paham, pasangan suami istri hingga terjadi tendangan yang berakibat istri dan anyaknya jatuh. Tidak membutuhkan waktu lama, jajaran Satuan Reserse Kriminal Porresta Bessemarang berhasil membekuk danang teguh prakosa 35 tahun, warga jalan Payem, Sendangguo, Kota Semarang pada Jumat Siang. Suami sirih dari Mugiwulan Sari, 23 tahun, pelaku penganiayaan kepada istri dan anak tirinya yang berusia 2,5 tahun, selanjutnya dibawa ke Porresta Bessemarang untuk dimitai keterangan. Saat keduanya dihadapkan, terungkap pasangan muda nikah sirih ini dalam proses pisah ranjang. Sebelumnya pasangan ini telah mempunyai keluarga sendiri-sendiri, danang telah mempunyai istri sah dengan 2 anak, sementara Gina mempunyai suami sah dengan 1 anak. Kasus penganiayaan balita yang sepat viral di media sosial tersebut terjadi pada Rabu sore lalu di rumah kos. Sang suami yang terbakar emosi kemudian menendang tumpukan pakaian beli istrinya. Namun pada tendangan kedua yang diarahkan ke istrinya, justru mengenai anak tirinya hingga terjatuh. Kapol resta Bessemarang ke Bespol Irwan Anwar yang ada dalam gelar kasus kemudian mendamaikan pasangan muda ini. Kasus penganiayaan istri dan anak balita tersebut kemudian dimediasi untuk diselesaikan secara keluargaan. Kasus ini dipicu oleh selisih pahal atau sekitar cincilan atau begitu. Oleh Mas Teguh, kemudian barang-barang milik, properti milik Mbak Ulan itu pakaian ya, itu dihambur-hamburin, dilempar-lemparin. Sehingga membuat Mbak Ulan emosi dan meninggalkan kos-kos mereka yang selama mereka ini tempati. Nah dalam video itu, yang ditendang itu bukan si anak, tetapi si ibu. Nah itu, anak itu adalah anak Mbak Ulan dari suamisahnya, kurang lebih umur 21 tahun. Ketika ibunya ditendang, kebetulan si anak dalam kejamannya, dalam kejamannya, sehingga ketika dia tendang, ikut terjatuh. Danang mengaku panik akan bercerai saat sang istri datang untuk mengambil pakaian ke rumah kos di jalan Pergiwaraya, Bululor, Kejamatan Semarang Utara, dan terjadilah pertengkaran hebat. Sementara Gina menerima permintaan maaf dari Danang, dan kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan. Setelah didamaikan dan kasus tidak berlanjut kerana hukum, keduanya resmi berpisah. Danang akan kembali ke istri sah yang melahirkan dua anak, sementara Gina kembali ke suami sahnya dengan satu anak. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.